Nah, oleh sebab itu, dengan niat yang tulis ikhlas, hari ini saya mengumpulkan kawan-kawan untuk memanfaatkan fasilitas ini. Memanfaatkan fasilitas yang disiapkan pemerintah. Rumah harus dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, ya sayang sekali gitu. Kita memberi kesempatan kepada kawan-kawan sekalian untuk memelihara rumah ini. Ini bukan berarti rumah ini harus orang dayak saja, harus orang putai saja, harus orang banjar saja, tidak. Rumah ini adalah rumah kita semuanya. Rumah ini adalah simbol daripada kebersamaan kita. Simbol kebersamaan. Tidak hanya untuk dayak, banjar, dan putai. Tapi seluruhnya. Kawan-kawan seni-seni modern, silahkan. Luas, mau teriak, gimana ini, silahkan teriak di sini. Karena ini jauh dari masyarakat. Dan tanahnya ini masih luas kebanyang, ke belakang. Dan ini sekitar 1 hektare lebih tanah ini. Di sana masih bisa berkebun, kalau yang mau berkebun. Kalau yang mau bisa menurak laang, bisa itu. Ada pohon laang, ada 10 di sini. Pulang kaling. Jadi kalau seniman mau nanam singkong, silahkan. Mau nyeduh laang, silahkan. Tak tinggal fasilitasnya. Kemudian, hari ini, Saya ingin berkomitmen dengan kawan-kawan sekalian. Kuasai. Kuasai rumah ini. Bagi kawan-kawan semuanya yang hadir di sini. Tumpuk tangan, lalu buat kita. Kuasai. Jangan sampai nanti justru. Mohon maaf. Mohon maaf. Ini jadi tempat seperti gedung nasional. Tapi ini, bagaimana kita, pekerja seni, silahkan manfaatnya dari kelompok. Tonton Dayak dipelihara lah. Rumah. Ada Dayak. Kelompok Banjak, silahkan. Putai, silahkan. Ini rumah etam. Kawan-kawan senimannya, silahkan dipelihara semuanya. Kita disempatkan di sana ada tempat untuk memamerkan hasil karya. Ya. Itu. Bagus tempatnya. Ya. Bisa jual kopi juga di sana. Bagi yang berminat mau jual kopi, silahkan. Saya tawarkan siapa yang berani. Ya. Nah, di sini lengkap. Lengkap, kawan-kawan kalian, bahwa teman-teman gunakan fasilitas ini oleh sebab itu saya walaupun tempat ini saya inginkan kita gunakan sebaik-baiknya. Tidak, tapi tidak semua orang bisa semangat-mangat yang menggunakan tempat ini. Ada keseratan dan ketentuan berlaku. Satu, tadi kan saya suruh Isi Belangkok. Nanti kawan-kawan yang Isi Belangkok dikumpulkan oleh Pak Julfi nanti dibuatkan kartu. Kartu penggunaan rumah Azat Budaya. Kalau yang tidak punya kartu jangan awas. Kita bebas tapi harus tetap disarawat. Karena rumah kita jangan buang sampah sembarangan. Kalau perlu botong royong membersihkan tiap hari apa. Nah, nanti kalau ada apa-apa hubungi Mas Julfi. Mas Julfi tadi mana? Nah, ini Pak Julfi. Dia adalah penguasa di sini. Karena dari tadi malam dia di sini kelihatan ngepel sama kelompoknya di bidangnya. Silahkan. Tapi saya salut dengan kawan-kawan semuanya. Bapak-Ibu sekalian memang acara ini acara kebersamaan namanya. Empat pambung budaya itu hari ini ya demi kebersamaan kita masing-masing mereka ada yang bawa kopi, teh. Ada yang bawa kue, salam. Ada yang bawa untuk-untuk dan sebagainya. Ini kebersamaan. Dan itu artinya kita tidak memaksakan. Tapi kawan-kawan pambung sangking inginnya bertemu dengan kawan-kawan seniman hari ini ya. Mereka lewat untuk membeli konsumsi tambah dari biaya pemerintah. Ya. Konsumsi yang tapi walaupun ada konsumsi kita yang dari pemerintah. yang dikelola oleh Mas Raine. Mana Mas Raine? Mas Raine? Mas Raine? Mas Raine? Mas Raine? Mas Raine? Ya. Opung, opung. jadi nanti teman-teman habis kita pertemuan ini tolong isi blanko nya kemudian ada suara pernyataan permohonan untuk menggunakan fasilitas ini supaya ada kekuatan misalnya ya saya punya hati lho saya punya hati untuk memelihara bersama rumah kita ini ya karena saya terterang Bapak Ibu sekalian tidak selamanya menjadi pokok negeri saya tinggal hitungan hari lagi saja lagi pensiun nah sebelum saya pensiun Mari kita sama-sama merawat rumah ini saya takut nanti ini jatuh ke tangan yang tidak tidak apa ya boleh dikatakan seperti itu tidak sesuai dengan niat para pendahulu kita karena tiga tokoh kita ini menginginkan agar ini menjadi rumah apresiasi apresiasi dan rumah karya rumah apresiasi dan rumah karya mudah-mudahan ini lebih selanjutnya tidak menjadi rumah kawinan bisa aja saya ingin rumah ini menjadi benar-benar rumah seniman Bu Sabir misalnya mau mendongeng silahkan Bu Sabir ya mau mendongeng kan sampean Nah Bu Sabir mau mendongeng silahkan nanti kalau memang perlu kita bantu kita tugas kita di dinas kebudayaan itu bidang kebudayaan membantu untuk seniman baik itu mempromosikan hasil karya kemudian menjual hasil karya makanya nanti ada manajemen di sini dan tidak menutup kemungkinan kita sesama seniman bisa bekerja sama dan selalu menjaga silotoromi Hai jangan sampai ini jadi nanti ujung-ujungnya menjadi perdebatan panjang menjadi persoalan panjang lalu ada yang ingin merasa berkuasa lalu ada yang ingin menguasai jangan sampai seperti itu ya jangan sampai Nah oleh sebab itu ini kita kelola mulai hari ini sampean mendaftar gunakan fasilitas ini sebaik-baiknya nah kami dari bidang kebudayaan itu hanya ingin agar ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya saya kira itu dan setelah ini kita hanya tanya-tanya jawab Bu Bu Lina mungkin ada usul mungkin ada keinginan kawan-kawan baik dari kelompok tradisi dan sebagainya ya mungkin ada program ya kerjasama yang baik antara kawan-kawan pemangku apa namanya kegiatan-kegiatan kita agar ini bisa sama-sama sekiranya itu selanjutnya kita tanya jawab saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih